Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, sobat istri dimanapun berada Salam sejahtera sukses untuk kita semua Kacang panah merupakan salah satu jenis tanaman pulung-pulungan yang menjadi komoditas unggulan di Indonesia bersama kacang kedelai Sebagai negara yang memiliki iklim tropis menjadikan tanah di Indonesia sangat cocok ditanami kacang panah bahkan hampir semua wilayah di Indonesia sangat memungkinkan untuk berdaya kacang tanah Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia tercatat sebagai negara penghasil kacang panah terbesar ketiga di dunia Sebagai jenis tanaman yang tidak mengenal musim dan memiliki permintaan pasar yang stabil menjadikan berdaya kacang tanah ini sangat menjanjikan dalam segi ekonomi Namun, tak saja ada tantangan tersendiri dalam berdaya tanaman kacang Salah satu tantangan bagi petani kacang tanah adalah serangan dari hama dan penyakit tanaman kacang tanah sekaligus cara pengendaliannya Beberapa jenis hama yang korap menyerang tanaman kacang tanah Di antaranya yang pertama adalah kutu Kutu apit adalah hama yang seringkali menyerang tanaman-tanaman iklim tropis termasuk kacang tanah Jenis kutu yang mengkonsumsi ketah tanaman ini biasanya menyerang tanaman kacang tanah pada masa pertumbuhan hingga menjelang banen Hama ini kerap menyesal pada pucu tanaman yang masih muda Akibadan serangan hama ini adalah pertumbuhan tanaman yang menjadi terhambat sehingga menjadi kerdil Nah, selain menyerang tanaman kutu api juga bisa menjadi serangga penular untuk berbagai jenis kacang-kacangan Sebagai upaya pengendaliannya kutu api bisa diatasi dengan melakukan penyemprotan menggunakan insektisida Penyemprotan bisa dilakukan ketika tanaman kacang tanah sudah terserang 25% Direkomendasikan untuk melakukan penyemprotan menggunakan pesticida yang organik terlebih dahulu Namun, jika belum berhasil bisa diganti dengan insektisida kimia dengan takaran yang normal Hama yang kedua adalah ulat geraya Hama satu ini merupakan musuh yang sangat meresahkan para petani kacang tanah karena bisa menyerang dalam waktu yang celah Ulat geraya biasa memakan daun pada tanaman kacang tanah sehingga yang mengisahkan tulang daunnya saja Namun, ulat geraya biasa juga menyerang hingga tulang daunnya sehingga menyebabkan tanaman menjadi berlubang Cara mengatasi ulat geraya biasa ini adalah dengan melakukan penanaman benih kacang tanah secara serentah dengan dilakukan pemantauan secara rutin Jenis sama yang ketiga adalah pengorok daun Jenis sama yang ketiga ini seringkali menyerang jenis tanaman kacang-kacangan Serangan kecil ini biasanya ada di lipatan daun kacang tanah Berwarna dari Hama yang satu ini biasanya langsung menyerang pada bagian dalam daun dengan cara mengerok atau mengoroknya di antara epidermis atas dan bawah Ciri-ciri yang ditimbulkan dari serangan pengorok daun adalah Perubahan warna pada daun, tanaman kacang tanah menjadi kecoklatan Untuk serangan dalam skala besar, daun akan menjadi kehitaman Nah, upaya pengendalian untuk Hama yang satu ini adalah dengan menjalankan pemeriksaan rutin pada tanaman dan penyemprotan insektisida secara sistematis Hama yang keempat adalah uret Uret biasanya baru bisa dideteksi ketika tanaman kacang tanah mengalami pertumbuhan yang tidak baik Hama uret menyerang kacang tanah dengan memakan pada akarnya sehingga membuat kacang tanah terhambat perkembangannya Akibat lanjutan yang ditimbulkan dari Hama uret adalah mati atau layunya kacang Nah, cara untuk memastikan apakah kacang tanah terserang uret atau tidak adalah dengan membongkar tanah pada sekitar area perakaran Upaya pengendalian untuk serangan Hama uret ini adalah dengan agensi Hayati menggunakan jamur Sementara, untuk upaya pencegahannya bisa dilakukan perendaman benih memakai pesticida Nah, selanjutnya jenis dan cara pengendalian penyakit kacang tanah Yang pertama, penyakit karet Penyakit yang satu ini menyerang pada bagian daun Akibat yang ditimbulkan dari serangan penyakit ini adalah timbulnya bercah-bercah berwarna kecoklatan Sementara, untuk serangan dalam segala besar bisa menyebabkan kerontokan pada daun Penyakit ini biasanya timbul karena disebabkan oleh jamur Nah, upaya pengendalian apabila tanaman kecang tanah terserang penyakit karet adalah dengan melakukan seritasi lahan Membersihkan kulma dan tanaman yang sudah terinfeksi Untuk meminimalisir serangan penyakit ini adalah dengan menggunakan varietas yang unggul Atau bisa juga dengan penyemprotan menggunakan fungsi daun Jenis penyakit yang kedua adalah penyakit selerotium Penyakit yang satu ini biasa menyerang pada tanaman kacang-kacangan Jenis penyakit selerotium disebabkan oleh infeksi berbagai mikroba Seperti jamur bakteri hingga virus Kondisi lahan yang lembab menjadi pemicu munculnya selerotium Yang merupakan biang dari penyakit selerotium ini Dalam prosesnya, jamur ini mengeluarkan toksin yang menyebabkan pada sel tanaman Penyakit ini biasa menyerang pada panggal batang dan bagian-bagian tanaman yang memiliki sifat lunak Gejala yang muncul akibat serangan penyakit selerotium adalah timbulnya bercak hitam Pengendalian dari penyakit ini adalah dengan melakukan perbaikan pada sistem pengairan Agar air dapat mengalir secara sempurna Penyakit yang ketiga adalah antraknosa Jiri-jiri yang bisa dikenali dari serangan penyakit antraknosa adalah terjadinya pembusukan pada batang hingga tanggai daun Gejala yang ditimbulkan antara lain adalah munculnya bercak berwarna kecoklatan Infeksi dari penyakit ini disebabkan oleh jamur yang menyerang pada saat fase pengisian pola Infeksi ini bisa menyebar lewat angin maupun hujan Nah, untuk pengendalian dan pencegahan pada penyakit antraknosa ini bisa dilakukan dengan membuat jarak tanam yang agak renggang Supaya jamur tidak mudah menyebar Penyakit selanjutnya yaitu layu bakteri Infeksi yang terjadi akibat penyakit ini bisa lewat aluri tanah dan gejala awal tanaman tiba-tiba mengalami layu secara cepat Tanaman yang layu tersebut kemudian akarnya akan mengalami pembusukan Bakteri dari penyakit ini berkembang pada kondisi tanah yang lembab Pengendalian dari penyakit ini adalah dengan menggunakan sistem penghiliran tanaman dan melakukan penyemprotan menggunakan agrimicin Nah, itulah tadi pengendalian dan pencegahan penyakit kacang tanah Semoga bermanfaat bagi sahabat istri dimanapun berada Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sukses untuk kita semua Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton cua Terima kasih telah menonton